Sambil menunggu mahasiswa yang lain untuk memasuki ruangan kelas, kita akan memulai perkulian hari ini dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah SWT, yang atas izin dan tidurnya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Juga kita sampaikan salam dan solawat kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku, ahlak, dan adabnya. Satu-satunya manusia yang ketika menghadapi sakratul maut justru memikirkan kita, umatnya, yaitu Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sebelum perkulian dimulai, kita akan berdoa dulu seperti biasanya. Biasanya doa ini adalah doa sebelum belajar atau doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ini as'aluka ilman nafian wa rizqon tojiban wa amalan mutakobbalan. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan perkulian hari ini berjalan lancar hingga selesai nanti, tidak ada kendala apapun, terutama dalam kendala jaringan. Pada perkulian hari ini kita akan meneruskan materi minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu saya berikan tugas mahasiswa untuk membuat, menganalisa makna filosofis dari lambang atau simbol gambar dan warna yang ada dalam setiap sila di Pancasila. Beberapa sudah memposting di grup tugasnya dan mohon ketua kelas untuk membuat list mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas. Nanti saya akan menghubungi ketua kelas secara khusus untuk membuat semacam tabel yang harus diisi oleh ketua kelas, yang kemudian nanti saya cek satu persatu setiap pembuatan tugas. Kita sama-sama bahas lambang dari setiap sila di Pancasila beserta makna filosofisnya dan akan saya tunjuk secara random mahasiswa untuk menjawab. Apabila belum mengerjakan tugas sehingga tidak bisa menjawab, tidak perlu khawatir karena masih ada kesempatan untuk mengerjakan tugas. Nah, kita pada pembelajaran minggu yang lalu sampai pada Pancasila itu sendiri, di mana Pancasila mempunyai lambang yang punya makna berbeda di setiap sila. Kemudian kita juga sudah menganalisa bahwa setiap sila dalam Pancasila ini sesungguhnya diambil dari Al-Quran, surah tertentu. Contoh misalnya untuk ketuhanan yang mahesa, ini diambil dari Al-Quran surah Al-Ikhlas. Pulhuwollahuahad, ini Allah itu mahesa, Allah itu satu. Yang kemudian masih ada juga usaha-usaha oknum yang anti Pancasila ini untuk mengadu domba antara umat muslim dengan umat non-muslim dengan mengatakan bahwa Pancasila ini hanya untuk umat Islam karena yang Tuhan satu-satunya yang mengakui Tuhan cuma satu Tuhan hanya tunggal itu hanya Islam sedangkan agama yang lain Tuhannya banyak jadi dibentur-benturkan, diadu supaya umat Islam ini kemudian bentrok dengan umat agama lain kalau Tuhannya agama lain itu banyak contoh misalnya Kristen ada Trinitas, Trinitas itu tiga ketuhanan ada Roh Kudus, Bapak, dan Yesus ini Tuhannya di tiga demikian juga dengan agama Hindu dan Buddha pada setiap elemen yang ada di bumi itu ada Dewanya ada Dewa Padi, namanya Dewi Sri ada Dewa macam-macam Dewa Pencabut Nyawa kalau tidak salah namanya Dewa Siwa macam-macam demikian juga Konghucu Konghucu ini juga memiliki banyak Tuhan kita sebagai umat Islam jangan sampai terpancing terhadap adu domba seperti ini jangan sampai kita merasa sebagai penduduk mayoritas gitu ya karena Indonesia mayoritasnya Muslim kemudian kita bertindak sewenang-wenang dengan kaum minoritas gitu ya nah jadi kita bisa mengatakan bahwa yang dimaksud pada sila pertama yaitu ketuhanan yang maesah esah disini artinya adalah memang benar esah itu berarti satu berarti tunggal gitu ya namun bukan berarti Pancasila hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja artinya ketuhanan yang maesah itu bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki karakter karakternya apa? kita bertuhan punya agama untuk apa? sebagai perdoman gitu ya sebagai perdoman hidup maka tidak perlu dipertajam perbedaannya karena memang dari awal sudah berbeda antara agama Islam dengan agama lain adalah sebuah apa namanya adalah sebuah kebodohan ya kalau ada yang mengatakan bahwa semua agama itu sama ya bagaimana mungkin sama Tuhannya saja beda tata cara beribadahnya beda kok bisa sama ya ini gak masuk akal semua agama sama ya gak sama dari mana samanya dari awal memang sudah berbeda tapi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan bukan untuk diperdebatkan untuk apa? berdebat sesuatu yang memang pada dasarnya sudah berbeda nah ini jangan terpancing terhadap provokasi-provokasi seperti ini yang sama itu bukan agamanya tapi tanang airnya sama Indonesia agama bisa berbeda tapi tanang airnya satu sama-sama warga negara Indonesia maka jagalah stabilitas keamanan dan kedamaian di Indonesia dengan cara apa? masing-masing saling menghargai keyakinannya masing-masing gitu ya bukan menyamakan yang pada awalnya berbeda ya tidak mungkin disamakan gitu ya kemudian kita juga sudah membahas Al-Quran Surat Anissa ayat 1.35 ini di adopsi oleh sila kedua gitu ya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu hendaklah kamu jadi manusia yang adil nah karakter orang Indonesia itu adalah mampu bersikap adil sebab adil merupakan sebagian dari adab karakter orang Indonesia itu dia sanggup berlaku adil dan ketika berinteraksi dengan manusia lain beradab tahu etika contoh misalnya kalau lagi ngobrol sama orang ya jangan lihat HP mulutnya perkataannya ditujukan ke orang di depan kita tapi mata kita lihatnya HP gitu ya nah ini salah satu contoh adab yang buruk gitu karena kita tidak memusatkan perhatian kita kepada lawan bicara nah ini jangan sampai seperti ini sudah pernah sudah terjadi di KKN ya pemerintah daerah setempat sekretaris camat ngomong sama saya Bu Nizla KKN yang tahun ini kok berbeda ya gitu saya ngerti saya paham apa yang dimaksud beliau dengan berbeda gitu cuman untuk apa namanya untuk persamaan persepsi saya tanya beda gimana Pak Sekcam mahasiswa yang sekarang sepertinya perlu diajar adab gitu ya adab berbicara adab murid terhadap guru adab guru terhadap murid gitu ya adab berbicara kepada yang lebih tua adab berbicara pada teman sebaya adab berbicara pada yang lebih muda karena Pak Sekcam ini adalah orang tua seperti saya maka tidak sungkan-sungkan ya mengatakan ya itu contohnya tadi saya lagi ngomong memberikan pengarahan mahasiswanya pada sibuk sendiri dengan HP gitu ya ini jangan terjadi seperti ini dahulukan dulu adab setelah itu ilmu sebab ilmu yang tinggi tanpa disertai dengan adab itu sia-sia orang gak akan mandang kita ilmu kita seberapa banyak tapi kalau adab kita minus kita gak akan diterima keberadaan kita disitu gitu ya nah ini jangan terjadi lagi kemudian sebagai dosen pemimpin lapangan tentu saja saya mengelak gitu ya jadi saya bilang ya betul memang sudah berubah mahasiswa sekarang sebab sejak pandemi mahasiswa ini jarang berinteraksi sosial dengan manusia yang lain biasanya kalau kuliah ke kampus ketemu teman ketemu dosen terbiasa berinteraksi sosial dengan manusia yang lain belajar bagaimana beradab gitu kan tapi sejak pandemi kuliahnya pakai zoom gak ketemu orang ketemunya laptop ketemunya HP maka ketika KKN terjun langsung ke masyarakat siswanya tidak siap gak ngerti gimana caranya bersosialisasi dengan warga nah ini patut di prihatin ya saya sangat prihatin gitu tapi kemudian dengan penjelasan saya ini ya mudah-mudahan dimaklumi ya oleh pemerintah daerah sehingga KKN yang berikutnya bisa diterima dengan baik ya yang sekarang diterima dengan baik juga namun dengan catatan gitu ya nah ini merupakan PR besar bagi Universitas Momandiah Tangerang bagaimana supaya pembelajaran daring tetap bisa berjalan sesuai dengan tuntutan kemendikbud risetik dikti yang belum memperbolehkan perguruan tinggi melakukan tatap muka langsung dalam perkuliahan namun juga tetap mengajarkan adab gitu ya Rasulullah salallahu alaihi wasalam ini sudah mengajarkan kita Allah memerintahkan kita meniru seluruh perilaku Nabi ahlak Nabi dan adabnya karena ini tiga kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah gitu ya nah jadi dijaga ini mahasiswa semua memang perkulian daring ini sangat apa ya sangat berpengaruh pada cara kita berinteraksi sosial berhubungan dengan manusia gitu ya sehari-harinya main HP gitu kan ngobrolnya di HP langsung dengan orang HP-nya tidak ketinggalan di saat makan masih juga pegang HP gitu ya gimana tuh dalam satu meja makan ada ayah, ibu, anak yang parahnya masing-masing pakai HP di satu meja makan tapi masing-masing pegang HP gitu ya aduh ini memprihatinkan ya sejak pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan baik yang positif maupun negatif nah beradab nah adab ini memang harus dipelajari ya dia tidak bisa muncul sendiri harus dipelajari kita harus sering mengkaji kisah-kisah Nabi bagaimana Nabi menghadapi orang Yahudi orang orang Yahudi yang melempari beliau dengan batu ketika berdakwah gitu ya dilempar batu sampai luka-luka tubuh beliau tapi sama sekali tidak membalas gitu ya dan sama sekali tidak meminta Allah untuk menghukum si orang Yahudi itu padahal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau beliau tinggal angkat tangannya ke langit seketika itu pasti akan dikabulkan oleh Allah gitu kan nah itu adab gitu ya adab bagaimana kita menghadapi fitnah nah ini ada di Al-Quran Surat An-Nur ayat ayat 26 sampai 29 kalau gak salah ya ini Islam itu sangat sempurna semuanya sudah diatur semuanya sudah ada solusi semua masalah hidup kita jawabannya ada di Al-Quran bagaimana cara menghadapi fitnah Al-Quran Surat An-Nur ya ayat kalau gak salah 11 sampai 26 atau 26 sampai 29 lupa saya nanti bisa dicek ya bagaimana sikap Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terkena fitnah bahwa dia melakukan perzinahan dengan Sofwan Sofwan ini salah satu sahabat Nabi mungkin mahasiswa pernah mendengar ceritanya Aisyah radiyallahu anhu waktu itu dia ketinggalan rombongan dikira pengawal-pengawalnya Aisyah sudah masuk ke apa ketandu kan ditutup ya begitu ringannya tubuh Aisyah sehingga gak terasa para pemandunya itu dikira sudah masuk ternyata Aisyah ketiduran ketinggalan lah ketika bangun dia terkejut saya tertinggal rombongan kemudian dia berlindung kepada Allah s.w.t ketemu sama Sofwan Sofwan ini memang mengawal dari belakang ketemu kemudian Aisyah menaiki kudanya Sofwan Sofwan jalan kaki begitu tiba di kota mulailah gunjingan itu merebak kemana-mana nah istri nabi berjalan berduaan dengan laki-laki bukan mahrum wah sudah berkembang menjadi tuduhan sudah melakukan zina gitu ya apa yang dilakukan oleh Aisyah itu sudah digambarkan di Al-Quran dan itu bisa kita tiru ketika kita menyikapi fitnah yang pertama Aisyah diam tidak melakukan klarifikasi apapun gitu ya Aisyah hanya melakukan klarifikasi kepada suaminya Rasulullah s.w.t Rasulullah meragukan penjelasan Aisyah sehingga beliau merasa perlu menenangkan diri sejenak gitu ya maka beliau kemudian memulangkan Aisyah radio Allah kepada orang tuanya Abu Bakar sahabatnya juga dan istrinya Abu Bakar sudah mendengar fitnah itu gitu ya dan dia mendengarkan penjelasan anaknya dan orang tuanya percaya pada anaknya ini modal anak ya anak itu kalau dipercaya sama orang tua dia punya kekuatan gitu walaupun suaminya sendiri meragukan gitu ya nah dan Abu Bakar juga tidak menyalahkan Nabi karena memulangkan Aisyah bukan menceraikan ya memulangkan sejenak karena Nabi ingin menenangkan diri ini bagi seorang suami fitnah bahwa istrinya sudah melakukan perbuatan curang dengan laki-laki lain merupakan pukulan terbesar untuk harga diri suami nah setelah 30 hari turunlah An-Nur ya Allah berfirman bahwa Aisyah adalah perempuan suci dan terjaga kehormatannya karena Allah yang langsung memberikan firmannya Rasulullah selallahu alaihi salam kemudian tenang jiwanya hatinya menjadi tenang tidak ragu-ragu lagi ya Allah maha melihat ya Allah maha melihat maha mendengar apa yang tampak oleh manusia itu sebagai perzinahan Allah tahu segalanya itu tidak pernah terjadi jadi Aisyah tidak pernah membuat klarifikasi kemana-mana konferensi pers gitu ya jadi itulah sikap yang bisa kita tiru kalau kita terkena fitnah gitu ya gak usah klarifikasi kemana-mana ke keluarga aja cukup jalani kehidupan seperti biasanya biarkan Allah yang membuka kebenarannya itu aja bagi seorang Aisyah 30 hari baru terbuka kebenarannya itu kan karena Aisyah taat dalam beribadah ya ya kalau kita wajar kalau kebenarannya muncul 5 tahun 10 tahun kemudian kok ibadah kita aja masih kayak gitu gitu ya mau nuntut Allah ya Allah besok dong tunjukkan kebenarannya sama orang-orang ya ibadahnya gimana dulu ya nah kemudian persatuan Indonesia Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal sudah sangat jelas disini bahwa Allah memang menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan untuk bertengkar bukan untuk bersengketa bukan untuk merasa sukunyalah yang paling baik sukunyalah yang paling unggul bukan tidak ada yang paling unggul tidak ada yang paling baik karena di mata Allah semua manusia sama yang membedakan hanya tingkat ketakwaan jadi kenapa Allah menciptakan berbagai bangsa-bangsa dan bersuku-suku tujuannya cuma satu supaya kamu saling kenal saling kenal bukan saling menghakimi bukan saling merasa paling unggul sendiri bukan untuk bersengketa kemudian sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini dalam Al-Quran surah ayat 38 sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah diantara mereka ini adalah karakter bangsa Indonesia bangsa Indonesia itu kalau menemukan masalah bukan langsung ke pengadilan tapi musyawarah dulu kekeluargaan dulu diselesaikan selesaikan seketa di luar pengadilan dulu itu ya jangan langsung ke pengadilan bukan ajaran Islam itu kita kan sudah diperintahkan kalau ada masalah dalam urusan kalian selesaikan dengan musyawarah kalau nggak bisa baru ke pengadilan jadi pengadilan adalah jalan yang paling akhir untuk menyelesaikan sengketa kenapa begitu karena kalau sudah menyelesaikan sengketanya di pengadilan itu merupakan konfrontasi terbuka konfrontasi terbuka sebentar ya terbuka selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati